Di dalam mencipta lagu ini, itu terinspirasi dari sosok seorang gadis yang berpalas jelita. Yang gadis ini dia tinggal di sebuah dusun di negeri Aceh, di mana kejelitaannya itu sangat dalam merias diri, itu dia sangat sugerana. Begitu juga dalam kesantunan dalam dia berbicara, dalam menjawab kata dengan tutup bahasa yang sangat cepat. Jadi sehingga siapapun yang melihatnya, pasti akan terpesona dan menarik. Karena kejelitaannya itu tidak terlalu bermauhan-mauhan, dalam arti mungkin over, dalam arti mungkin di dalam dia merias diri itu secara berlebihan. Tetapi dia itu duduknya juga dalam kesederhanaan. Mungkin pria-pria pun akan menghidamkan terhadap perawatan jelita dari seorang gadis yang pada hari ini sudah sangat sulit. Kita temukan gadis-gadis yang berperawakan seperti ini. Dan pada waktu itu juga kita sangat sulit membayangkan ketika mereka berpakaian, mereka merias diri. Itu seakan-akan kita harus membayangkan sebuah sosok yang dia itu hadir di depan kita untuk menjadi gambaran yang kemudian kita sesun dalam rangkaian saya. Sehingga menjadi lagu yang digemari oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton! 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 Kedepan juga kita masih mencari sosok-sosok mana lagi untuk menjadikan sebuah pandangan yang bisa kita tuangkan dalam sayur yang sehingga itu menjadi suatu kenangan manis dan menjadi kembang yang digumari oleh para pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.